Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Pemirsa Presiden Joko Widodo melakukan santap siang bersama tiga calon presiden yang akan bersaing pada pemilihan presiden 2024. Presiden bersama ketiga capres, santap siang di Istana Merdeka Jakarta pada Senin kemarin. Suasana hangat dan akrab terlihat pada pertemuan para tokoh tersebut. Sebelum bertemu presiden, ketiga capres tampak berbincang di ruang tunggu tamu Istana Merdeka. Terlihat beberapa menu yang disajikan, mulai dari sotolamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, hingga bebek panggang. Presiden dan tiga calon presiden yang kompak mengenakan batik tampak menikmati santap siang dengan diselingi perbincangan yang akrab. Suasana makan siang, Presiden Jokowi bersama ketiga capres pun berlangsung dengan hangat. Selepas santap siang, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas undangan makan siang tersebut. Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa ia menyapaikan harapan rakyat yang ingin agar para aparat bisa menjaga netralitas dalam perhelatan pil pres mendatang. Ganjar Pranowo menambahkan dirinya menilai bahwa Presiden Jokowi akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar pemilu bisa berjalan dengan baik, damai dan juga adil. Pemirsa, demikian topik terkini, informasi berita terkini dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami, antvklik.com dan jangan lupa saksikan program Cakrawala yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 7.30 pagi hanya di Anteve. Saya Erlang Purubaya, Wassalamualaikum.